bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak muhita semoga kalian selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT nah kali ini anak-anak akan belajar bersama ustazah yohana ya dan kita akan belajar tentang tema 4 subtema 1 tentang kalimat saran nah ada yang tahu tidak ya apa sih kalimat saran itu ada yang bisa menjawab kalimat saran merupakan kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan saran pendapat ataupun anjuran bagi orang lain dan ciri kalimat saran yaitu menggunakan kata sebaiknya seharusnya lebih baik saran saya hendaknya semestinya jadi dalam menggunakan dalam membuat kalimat saran ciri-cirinya yaitu ada apa saja ada sebaiknya seharusnya lebih baik saran saya hendaknya semestinya hendaknya semestinya nah sekarang ayo kita membuat contoh kalimat saran yang pertama contohnya sebaiknya farel dapat merapihkan kamar tidur sendiri dua sebaiknya kita selalu mengikuti nasehat bapak dan ibu guru di sekolah contoh kalimat saran yang ketiga kita harus patuh kepada orang tua agar menjadi anak yang berbakti keempat sebelum minum obat sebaiknya makan dahulu nah bagaimana anak-anak sudah tahu kan apa itu kalimat saran nah jika belum faham videonya nanti bisa diulang-ulang ya diamati dibaca dan diperhatikan semoga anak-anak dapat mempelajari dan mengerjakan tugas di buku tematik ya sekian terima kasih dari ibu yohana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh